Al-Mayadine.net melaporkan pasukan pertahanan Israel, IDF, dikeroyok tiga militan Palestina dalam satu malam. Adapun pengeroyokan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, Brigade Mujahidin pada Senin 17 Juni. Dinarasikan Al-Qassam menyerang dua tank Merkava menggunakan roket Al-Yassin 105 di Tal Al-Sultan. Mereka juga menembaki markas besar IDF dengan mortir yang sesuai. Sementara Brigade Al-Quds meledakan tank Israel menggunakan mortir di sekitar Tal Zorob, Rafah. Gerakan jihad Islam Palestina ini mengonfirmasi bahwa para pejuangnya menargetkan posisi tentara Israel dengan peluru ababil. Sebagai penutup, kedua militan Palestina menembaki markas besar divisi Israel di Reim dengan serangan roket. Sebelumnya, Brigade Al-Mujahidin merilis rekaman para pejuangnya memantau dan menargetkan pertemuan pasukan Israel di Al-Zaitoun menggunakan roket 107. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.